Ya sudah cukup banyak, bahkan nanti hari Minggu juga akan dilanjutkan dan direncanakan PD Perjuangan akan segera mengumumkan tahap pertama waktunya akan menyesuaikan dengan jadwal dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas Perananda dan Mbak Puan Maharani sehingga gelombang pertama pengumuman calon kepala daerah ini akan segera dilakukan tentu saja beberapa wilayah-wilayah yang sudah siap dan yang sudah mengikuti pelatihan tim pemenangan pada batch pertama hingga keempat Beberapa wilayah yang masih didalami itu adalah daerah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan juga beberapa wilayah provinsi lainnya tetapi secara umum untuk kabupaten kota itu sudah siap Mengapa di provinsi itu belum diumumkan? Karena ada keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Misalnya di Rio kami bekerjasama dengan PKB meskipun pemenang pemilu adalah dari PDI Perjuangan tetapi sebagai calon gubernur yang diusung adalah dari PKB Sehingga kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain baik itu dengan Gulkar, Gerindra, PKB, PAN, P3, Perindo dan juga Partai Hanura Banyak kerjasama dengan Hanura yang dilakukan di wilayah-wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan Jadi tunggu momentumnya ditargetkan, gelombang pertama akan segera diumumkan Kira-kira 3 sampai pada tanggal 26 Agustus Sudah sangat banyak, ya hampir sekitar 70% itu sudah diselesaikan Sumut sudah mengerucut dan hari Sabtu ini akan dilakukan konsolidasi Satgas oleh Bapak Komarudin Watubun didampingi oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip dan beberapa petinggi Purnawirawan TNI Polri yang bergabung ke PDI Perjuangan Konsolidasi Satgas ini penting untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan dan pilkada agar jangan disalahgunakan untuk kepentingan mobilisasi kekuasaan pilkada harus menjadi momentum untuk memobilisasi kehendak rakyat untuk dapat memilih calon yang terbaik Mas ini kalau di provinsi-provinsi yang tadi disebutkan kan ini kalau dilihat memang ini cukup rumit bagi partai yang lain juga karena belum ada satu yang mengusung gitu Misalnya kalau kita lihat kemarin misalnya ada seperti PKB dan juga PKS yang kemudian di DKI Jakarta mengusung Anis lalu kemudian makin kesini sepertinya mulai ingin mencabut dukungan kalau dari PDI kemudian melihatnya begini apakah ada invisible hand yang sebenarnya mengatur soal ini kalau dari PDI makin kesini makin pasti karena kami kan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh partai dan ketika PDI Perjuangan bekerja sama kami tidak neko-neko kami menggerakkan seluruh mesin partai dengan militan yang terlatih yang punya disiplin dan kekuatan gotong royong sehingga kami menjadi kekuatan berkat dari partai-partai politik di tingkat kabupaten apa yang terjadi dengan partai-partai seperti yang saya sebutkan tadi itu juga tercermin di daerah dan itu hampir proporsional jadi kalau Golkar adalah pemenang pemilu kedua kita juga banyak dengan Golkar di kota-kota besar kita banyak dengan PAN kemudian dengan Gerindra di basis-basis PDI Perjuangan karena berimpit dengan Gerindra kemudian dengan P3 juga dengan Hanura dan Perindu jadi sebenarnya slot dengan partai-partai politik lain karena dengan melihat dinamika politik saat ini apalagi dengan tantangan geopolitik yang ada PDI Perjuangan juga jauh lebih cair di dalam membangun kerjasama politik termasuk dengan Partai Demokrat Pertemuan suatu hal yang bagus dialog antar pemimpin minggu yang lalu kami juga bertemu didampingi oleh Pak Syed Abdullah dengan Bapak Muhammad Iskandar dan juga dengan Bapak Zulkifli Hasan kami juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga dengan kemudian Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzjani dengan Mas Dasko jadi komunikasi intens kami lakukan dengan partai-partai lain pilkada ini ruang geraknya luas karena disini mencerminkan harapan rakyat itu harapan rakyat tidak bisa dibendung maka PDI Perjuangan sangat menyayangkan sekiranya ada upaya-upaya untuk mencoba membuat berbagai bendungan-bendungan politik dan kemudian mencoba menutup aspirasi rakyat itu biarkanlah pilkada ini menjadi ajang kontestasi yang sehat di mana ide-ide ditampilkan dengan baik dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni Apa itu di Jakarta? Ya kemunas Dukungnya siapa? Ya kita akan kita persiapkan kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi misalnya ada Pak Pramono Anung itu relatif jauh diterima ada Pak Ahok kemudian ada juga Pak Hendi karena tampilannya sudah ditingkat nasional sebagai kepala LKPP kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI Pak Eriko Sutarduka misalnya jika kami tidak kehilangan stok pemimpin dan kemudian proses penggodokan terus akan dilakukan pada akhirnya ada sosok-sosok yang bisa diterima dan menyatukan partai politik Jakarta menjadi sangat penting karena pengembangan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan sangat menentukan Indonesia ke depan sehingga partai juga sungguh-sungguh di dalam melakukan dialog dengan partai politik lain Apakah Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memang soal tadi bendungan-bendungan politiknya yang lumayan kuat? Ya dari laporan yang kami terima ketika kami dialog dengan partai-partai lain memang ada upaya yang membendung itu tetapi demokrasi kan tidak bisa dibendung oleh ancaman manapun ketika PD Perjuangan mencoba dibendung ternyata rakyat memberikan kepercayaan kami untuk memenangkan pemilu legislatif Pak PD Perjuangan sudah mendeteksi siapa yang kemudian membuat bendungan-bendungan politik ini Mas? Ya nanti akan nampak dengan sendirinya karena komunikasi ini juga akan membuka siapa yang memerankan diri sebagai invisible hand tersebut itu suara-suara itu makin nyaring dan nanti akan terbuka maka PD Perjuangan mengingatkan karena pilkada ini telah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya jangan buat bendungan-bendungan politik dengan kekuasaan yang akhirnya membuat ada potensi-potensi arus balik ini yang tidak diinginkan oleh PD Perjuangan maka justru di tengah bendungan politik ini kami makin intens melakukan dialog-dialog dengan partai politik lain kami tawarkan suatu kerjasama yang baik Mas kemarin yang telah bilang sempat membuka peluang di DKI ini akan mengusung kader di luar ed bukan kader artinya itu sinyal untuk siapa Mas? Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik kami harus objektif nah di dalam objektifitas PD Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus spiritnya kan spirit persatuan spiritnya kan spirit proklamasi sehingga gak boleh sekat-sekat penjajahan politik itu terjadi ini yang diyakini oleh PD Perjuangan ya ada kan dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu sehingga kemudian akhirnya diproses Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PD Perjuangan sehingga beliau kemudian menjadi anggota PD Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta apakah di Jawa Tengah nanti Ibu Megawati Sekarang Putri yang akan memutuskan masih ada peluang Anies kemerahkan gak Mas? ya darahnya udah merah tapi Pak Ahok untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies nah ini PD Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana yang lebih ke PD Perjuangan lah ya kalau Pak RK ini yang juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus terus di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelurakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat itu yang diinginkan oleh PD Perjuangan ya kalau kita lihat suara arus bawah karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama sehingga dinamika ini harus di respon dulu oleh rakyat dan itulah yang akan ditangkap oleh PD Perjuangan Mas Asuh tapi ada istilah kalau Pak RK akan melawan kota kosong ya PD Perjuangan tentu saja untuk daerah khusus Ibu Kota untuk pilihan gubernur itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan itu bagian juga dari suatu proses dalam Bilkada tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan itu menutup ruang kontestasi nah untuk di Jakarta karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain maka PD Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi Mas Asuh Pusat Studi Strategis ini menilai kalau residu Pilpres 2023 kemarin ini akan masih 2024 akan masih berlanjut ke Pilkada ini gimana Mas? Ya kita kurangi karena kontestasinya beda Pilkada ini memiliki konfigurasi politik yang berbeda dengan Pilpres ketika apa yang terjadi dari Pilpres masih dibawa-bawa apalagi dengan berbagai kerawanan-kerawanan ya seperti kelas menengah itu juga mulai menghadapi persoalan yang serius kami khawatir itu bisa menciptakan suatu arus balik maka prinsip-prinsip demokrasi yang baik ini harus dijaga betul terutama di Jakarta yang memang sangat strategis Mas Asuh kan tadi bilang untuk Jakarta tetap membangun dialog ya dan semalam itu Caimin dan Pak Prabowo itu bertemu salah satunya membahas soal Pilkada Jakarta dari PDP sendiri itu bagaimana sih Mas melihatnya bisa nggak sih masih ada peluang untuk membuat poros baru di luar? Ya seluruh pemimpin kan bergerak, berdialog dalam rangka Pilkada juga untuk kepentingan strategis lain terkait dengan pemerintahan yang akan datang NAPDI juga melakukan hal yang sama dengan melihat pergerakan kelompok-kelompok prodemokrasi dan suara rakyat kami meyakini peluang itu terbuka lebar peluang untuk membangun kerjasama di Jakarta sehingga tidak ada calon tunggal karena itulah partai juga berdaulat di dalam menentukan pasangan calonnya secara mandiri dengan bekerjasama dengan partai lain Mas Mumpung ini lagi di Jawa Barat Mas, ini kan kemarin kan di Polisi Indonesia Maju kan itu kayaknya resmi mengusung Deddy Mulyadi gitu Nah kalau dari PDP Perjuangan sendiri apakah ada tandingan atau seperti apa nih Mas? Ya Jawa Barat ditinjau dari jumlah pemilihnya memang sangat besar Kekuatan PDP Perjuangan sebenarnya terletak di grassroots, di tingkat kabupaten kota Jawa Barat selama beberapa hampir satu dekade lamanya tidak dipegang oleh PDP Perjuangan dan kami tetap ekses di Jawa Barat Nah tentu saja selain fokus di tingkat kabupaten kota kami juga mencari opsi-opsi baru untuk yang ada di Jawa Barat apalagi ini benih-benih nasionalisme sangat kuat dalam bulan Agustus ini Jadi kami juga terbuka ruang, kami sudah ada opsi-opsi kader yang dicalonkan oleh PDP Perjuangan yang kira-kira ini bisa menjadi titik temu bersama dengan partai politik lain Mas, satu lagi Mas? Ya ada, ada seorang kader perempuan yang hebat Mas, satu lagi Mas? Yang nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat Ya kalau PD Perjuangan melihat bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama Prof Mahfud dikenal sebagai pakar hukum, pejuang keadilan Sehingga ketika beliau sudah menyampaikan pendapat itu pendapatnya akan didengar rakyat Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya